Pagi Tribuners, saya sekarang berada di kerajinan tangan di Sanan Kulon, ini di tempatnya Andreas di Sanan Kulon. Jadi Andreas ini selalu membuat kerajinan tangan yang bertema. Jadi momen-memen tertentu Andreas membuat kerajinan tangan yang mengikuti tema itu. Misalkan sekarang Implek, menjelang Implek ini Andreas ini membuat tas yang baru, tas dengan model lampion, tas lampion. Tapi juga ada bantal, ada hampers dan banyak lagi. Kalau momen Implek tahun ini apa mas yang beda dari? Momen Implek tahun ini yang baru adalah tas lampion. Tas lampion ini ya, oke. Baik. Lumayan untuk pesanannya untuk tas lampion. Oke. Kalau ini harga mulai berapa tadi mas? Yang kecil? Rp8.100. Kalau bahannya apa? Dari apa ini bahan? Bahannya dari kain Oskar yang kita perinteng sesuai yang desain lampion. Oke. Kemudian dijahit dan perikan aksesoris macam. Selain tas apa mas untuk momen Implek ini yang... Ya ini hampers ya. Oke. Cangkir, bantal, angpo ini juga ya. Mas. Oke. Oke. Baik, ini memang yang untuk Implek ini nuansa warna merah dan dengan gambar atau motif naga. Karena tahun ini, tahun baru Implek ini masuk tahun naga mas ya? Betul ya? Ya, tahun naga. Tahun naga. Nah, ini seperti ini. Ya. Mas, kalau total yang apa? Kerajinan yang khusus untuk momen Implek ini ada apa saja? Tas. Ini ada tas. Ampo Raksasa ini. Ampo Raksasa. Sumber sekotak dan parsel seperti ini. Parsel dan bantal yang kecil-kecil. Baik. Kalau total semua, pesanan selama Implek atau menjelang Implek ini untuk semua item? 800 spesies ya. Oke. Kemana saja untuk? Pengirimannya yang paling jauh untuk Implek ini baru di Bogor. Di Bogor. Oke. Baik. Ini bantal ini juga belum dikirim ini ya. Pesanan dari? Belum. Telung Agung. Telung Agung. Kalau yang paling rame apa mas? Ini nomor satu bantal karena akhirnya rati murah ya. Keklihatan besar. Sekedua ya ini. Tas ini ya. Ini terbuat dari tadi bahan dasarnya kain oscar yang biasa buat sofa itu. Diprinting terus selalu dipotong. Desainnya dari sampaian sendiri ya kalau desain ya. Terus tetap dijahit ini ya. Jahit terus pakai talinya apa? Milih rantai itu memang. Mas Andrias ini memang apa? Sering menangkap momen mas ya ya. Momen-momen tertentu. Dia memproduksi kerajinan atau souvenir. Menyesuaikan dengan momen. Masih. Maksih.